Nah sekarang kan kalau tadi udah dokter Eklah saya uji kan oke banget loh ya. Nah sekarang gimana? Nah berikutnya dengan dokter Arlene ini sahabat aku ini ya. Kita uji juga keilmuannya nih seperti apa ya. Oke, oh ujinya ketok. Bukan, bukan ketok ya. Bukan lagi apa namanya, pejin-pejin lagi ya. Dokter Arlene, kalau ini fakta atau mitos? Ini lagi kuis ya. Kacacingan itu hanya dialami oleh anak-anak. Fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Jadi memang kecacingan itu banyak ya, banyak terjadi pada anak-anak. Makanya kalau misalnya saat SD gitu ya, SMP itu kadang-kadang tuh suka ada tuh dokter gitu datang ke sekolah. Terus kita kasih tahu edukasi tentang higienitas dan juga sanitasi. Aku pernah dulu waktu kecil, kemian dulu. Loh kan kemian gitu ya. Dan itu kan anak kecil ya, itu memang sering. Tapi kalau misalnya orang dewasa, bisa atau enggak sih? Ya bisa, coba lihat di sini contohnya. Wah, kekauan lagi. Enggak, 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 enggak ya. Tenang, tenang, tenang. Memang kalau misalnya cacingan pada orang dewasa ya bisa juga gitu. Jadi sebenarnya cacingan itu adalah di saat kita itu terinfeksi. Ya, terinfeksi dari yang namanya sih telur-telur cacing yang kadang-kadang tuh tidak terlihat dengan mata kita. Nah, si telur-telur cacing itu bisa ada di mana aja sih? Ada di tanah gitu misalnya. Atau misalnya kita lupa cuci tangan nih sebelum makan ya kan. Kita enggak tahu nih ternyata ada telur-telur cacing yang tidak kasat mata. Eh ternyata kita makan dan melewati si barrier dari pencernaan kita. Masuklah, lahirlah itu telur-telur di dalam usus kita. Dan kemudian ada muncul lah gejala-gejala yang disebabkan oleh cacing yang udah mulai dewasa. Oh, jadi itu ya semua orang bisa berpotensi. Iya, betul. Jadi makanya kita harus cuci tangan. Betul. Ya, sebelum makan seperti itu. Yes, betul. Berdoa dulu ya? Berdoa dulu cuci tangan. Harus benar-benar bersih gitu ya. Higienitas dan juga sanitasi. Kadang-kadang tuh anak-anak tertular karena orang dewasa yang enggak cuci tangan habis itu kasih makan. Itu juga bahaya. Oh ya, biasanya kayak gitu ya. Oke, lanjutnya saya mau tanya nih. Kesehatan olahraga, dokter Ekel kan seling banget olahraga kan tiap pagi katanya. Aku juga sering kok. Oh, kamu juga sering kelihatan sih ya. Aku jarang ya kalau gitu ya. Oke. Jadi ini katanya, pak ketemu misau, olahraga itu harus setiap hari. Janganlah harus durasi itu lama dan panjang. Oh, gitu. Nah, mau tahu jawabannya? Mau, mau. Saya kasih ini dari dokter Nisa, teman saya, sama dokter Junai. Akan menjawab, apakah benar soal kaedah tanya. Yuk, dokter Nisa. Silahkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.